Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada kabar yang sangat penting sekali terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 ini nah jadi untuk para penerima manfaat yang selalu menanyakan kapan pencairan bantuan PKH tahap 1 akan mulai dicairkan mohon jangan pesimis dulu ya ataupun bertanya dulu kapan pencairannya akan dimulai karena di minggu ini dipastikan mungkin belum ada pencairan sebab di pusat atau kemensos ini masih dalam tahap proses persiapan baik proses verifikasi dan validasi data sampai dengan terbitnya surat pencairan atau SP2D nanti nah baik sobat media PKH dan BPNT semua jadi bagi para KPM PKH maupun BPNT mohon tetap bersabar dulu ya tunggu informasi selanjutnya nah jika nanti surat SP2D nya sudah turun pasti kalian akan diberi tahu oleh pendamping PKH nya masing-masing dan untuk pencairan PKH di tahun 2023 ini akan tetap sama seperti dulu di tahun sebelumnya yaitu secara bertahap dan akan melalui beberapa termin-termin pencairan nah jadi setiap daerah dan setiap KPM itu pasti berbeda-beda karena tidak serentak dan walaupun pada data 6NG sudah ada nama KPM yang masuk ataupun sudah ada perubahan statusnya proses pencairan PKH tahap yang pertama untuk tahun 2023 ini akan tetapi dari pusat itu tetap harus menunggu hasil data KPM yang lain sehingga nanti akan muncul setiap terminnya dan berikut saya akan memberikan informasi penting mulai besok bagi para KPM PKH maupun BPNT nah jadi bagi para KPM PKH dan BPNT wajib sekali mengetahui informasi ini nah perlu kalian ketahui bahwasannya saat ini untuk penyaluran bantuan sosial itu sudah dikelola oleh 3 dirjen yang menanganinya jadi di pusat kemensos ada 3 dirjen yang berbeda baik dari pengolahan data maupun untuk anggarannya nah apabila kalian ingin mengetahui saat ini nama kalian dikelola oleh dirjen yang mana KPM PKH dan BPNT bisa melihat pada struk pencairannya silakan bagi KPM yang kemarin sudah menyimpan struk pencairan silakan dilihat saja di bawahnya pada struk tersebut ada kode dirjen yang menanganinya karena sekarang sudah ada kode baik angka maupun huruf yang pasti akan berbeda untuk setiap kodenya nah untuk dirjen yang menangani penerima manfaat yang berusia 40 tahun kebawah itu dikelola oleh dirjen pemberdayaan sosial jadi sekali lagi bagi KPM yang berusia 40 tahun kebawah ini akan dinaungi ataupun diurus oleh dirjen pemberdayaan sosial kemensos nah sementara bagi KPM yang berusia 40 tahun ke atas sampai 60 tahun ini akan dinaungi oleh dirjen perlindungan dan jaminan sosial keluarga ataupun dirjen linjam sos nah baik kemudian yang ketiga ada dirjen rehabilitasi sosial untuk dirjen rehabilitasi sosial atau rehasos ini akan menangani bagi para KPM PKH maupun BPNT yang berusia 60 tahun ke atas serta bagi lansia tunggal dan penyandang disabilitas berat tunggal nah jadi itulah 3 dirjen yang menaungi setiap nama-nama KPM PKH maupun BPNT nah itulah kode yang ada pada stroke yang bisa kalian ketahui ikut dirjen yang mana mulai pencairan di tahun 2023 nah apabila kalian itu ikutnya pada dirjen pemberdayaan sosial maka KPM inilah yang nanti akan diberikan program kewirausahaan yang nanti akan dibimbing ataupun diberikan pendampingan serta penyuluhan serta bimbingan untuk kemandirian melalui kewirausahaan dan nantinya juga itu sebagai langkah awal untuk menuju sasaran graduasi nah soal kapan dimulainya yang pasti ini sudah berjalan dari tahun 2022 kemarin jadi itulah informasi penting untuk besok bagi para KPM PKH maupun BPNT semoga informasi ini dapat bermanfaat nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya selamat menikmati